Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen, sesuai dengan request dari teman-teman semua. Jadi pada video kali ini gue akan membahas hal apa aja yang harus lo tau sebagai new player. Jangan sampe kayak gue ya, yang menyesal karena gak tau gitu hal ini lebih dulu. Eits, bentar dulu guys. Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya. Ini dia, Win Top Up. Langsung aja ketik wintopup.com di browser tercinta kalian, dan setelah terbuka kalian langsung pilih game yang kalian mau. Kemudian kalian masukin data kalian, habis itu kalian pilih nominal untuk top up-nya, habis itu kalian pilih metode pembayarannya, dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill untuk mendapatkan Discord. Oke, gue akan mulai dari yang pertama yaitu leveling dulu. Jadi, pas lo pada leveling, itu jangan lupa untuk naikin status, dan juga upgrade equipment. Nah, pas awal-awal gue main TNL, gue tuh gak pernah sama sekali naikin apa-apa. Alasannya karena, ya takut aja gitu, nanti gue harus reset, dan harus bayar, dan buang-buang resource gitu. Dan akhirnya, progress leveling gue tuh jadi lelet. Tapi ternyata untuk status, itu bisa di-reset, dan gratis. Sedangkan untuk upgrade equipment, itu nanti plus-nya bisa di-transfer ke equipment lain yang emang lo mau bener-bener pake. Yang kedua, jangan asal pake training due. Dan kegunaannya ini tuh buat ningkatin mastery dari senjata lo. Jadi saran gue, itu mending tentuin dulu kelas yang lo pingin. Soalnya, training due ini, itu memang dicarinya gampang. Tapi terbatas, dan perlu waktu. Yang ketiga, equipment itu gak perlu di-dissolve atau dismantle. Kecuali equipment yang putih. Equipment disini, semuanya tuh kepake. Bisa dipake buat jadiin blessing trades, bisa dijual juga tradesnya. Bisa dimasukin ke dalam lithograph buat dapet reward. Tapi kalau lo emang bener-bener butuh banget materialnya, itu ya silahkan aja buat di-dismantle atau dissolve. Yang keempat, nempak equipment itu ada urutannya biar hemat resource. Jadi urutannya dimulai dari warna ijo, bukan putih. Nah, ijo lo tempa ke plus 6 dulu alias mentok. Kemudian, ditransfer ke biru. Dan dia bakal jadi plus 3, birunya. Nah, kemudian ditempak lagi sampe plus 9. Baru ditransfer lagi ke ungu biar jadi plus 6. Yang kelima, jangan lupa buat pake coin kontrak di NPC kontrak. Dan juga beli weekly kontrak di Sunrise. Soalnya, resource untuk upgrade karakter ada di sana juga. Dan sayang kalo misalkan lo lewatin. Untuk coin kontrak, yang wajib itu adalah enhance ink. Ini per minggu, dan ini tuh buat jualan ya. Dan batu-batuan ungu. Dan gue bener-bener gak nyaranin buat beli weapon selection chest. Ini rugi banget cuy. Mending lo nyari di code dungeon. Dan juga kalo misalkan lo pengen beli blessing pots, ini tuh gacha ya. Dan kalo lo yakin sama hoki lo, yaudah silahkan beli. Tapi ini gue gak nyaranin. Selanjutnya, yang keenam, manfaatin lithograph untuk dapetin equipment biru buat di early game. Dan disini kan lo pasti perlu buat bikin 4 equipment ijo ya. Nah, resepnya ini dapet dari mana? Resepnya dapet dari coin kontrak. Yang ketujuh, gak perlu buru-buru ke equipment ungu. Karena equip ungu, terutama di tier 1, itu gak semuanya bagus. Beberapa equip biru ada yang lebih bagus dari equip ungu. Dan juga equip biru itu lebih gampang ya untuk diisi trades-nya. Jadi, equip biru plus 9 dengan full trades itu lebih bagus daripada equip ungu plus 6 dengan trades kosong. Yang kedelapan, join guilds. Jangan jadi solo player. Dengan lo bergabung guild, lo bisa dapet banyak banget benefit. Ya mungkin awal-awal jadi solo player itu gak gitu masalah. Tapi sekitar 3 minggu sampai 6 minggu, nanti akan mulai terasa solo player bakalan tertinggal jauh dengan player yang join guild. Yang kesembilan, jangan terlalu fokus ke satu konten aja. Jadi, saat gue main di Korea dulu, itu gue cuma fokus ngerjain co-op dungeon aja. Karena gue ngiranya, equipmen terbaik cuma ada di sini. Ternyata, konten PVA lain kayak open world dungeon, arc boss, world boss, daily contract, weekly, itu semua bisa ngebantu lo buat gear up dan mendapatkan equipmen terbaik. Yang kesepuluh, kerjain daily contract selalu pake urutan prioritas. Jadi urutannya itu yang pertama batu merah, yang kedua batu kuning, yang ketiga batu biru, dan yang keempat seterusnya itu sisanya bebas. Karena di TNL, lo bakal fokus upgrade senjata duluan, alias lo bakal sering pake batu merah. Terus dilanjutkan dengan armor, yaitu upgrade-nya pake batu kuning. Dan terakhir itu skill, yaitu batu biru. Yang kesebelas, jangan sampai salah pilih equipment dan upgrade skill. Bahan untuk nempak dan upgrade itu terbatas dan susah buat dicari. Jadi gue saranin buat tanya ke player veteran dulu soal build yang bagus tuh kayak gimana. Kalau gue biasanya tuh pake questlock.gg ya. Nah ini tuh website yang biasa gunain buat ngebuild karakter biar efisien gitu. Yang kedua belas, jangan spending lusen berlebihan. Terutama pas awal-awal server baru dibuka. Ini bukan cuma buat sultan ya, tapi buat free to play juga. Karena gue yakin beberapa dari lo yang free to play, pasti udah mulai ngasilin lusen dengan jumlah yang banyak. Dan pastinya mulai tergiur untuk lengkapin semua trades dan bahkan pingin beli equipment dari world boss. Saran gue, disimpen dulu lusennya. Karena early game itu selalu overpriced. Dan juga semua item dari world boss itu bakalan cepat tergantikan. Kalau mau spending ya ke trades biru aja dulu gitu saran gue. Yang ketiga belas, jangan boros pake solan. Semua hal yang lo lakuin di throne and liberty itu pasti pake solan. Dan solan yang lo punya gak bakal pernah cukup. Jadi sebelum lo ngelakuin sesuatu yang pake banyak solan, pikirin 2 kali dulu. Apakah worth it atau enggak gitu. Misalnya lo mau upgrade equipment ungu ke plus 9. Tapi ujung-ujungnya malah gak dipake tuh equipnya. Atau ngelakuin crafting asal-asalan. Inget, solan gak bisa dibeli atau di RMT. Jadi jangan boros ya. Yang keempat belas, life skilling di TNL wajib dikerjain. Kayak mancing, masak, dan Amitoy Expedition. Food buff di throne and liberty itu penting banget. Mau PVA ataupun PVP. Dan juga food buff ini bisa lo jual biar dapet lusen. Terus bahan buat masaknya dapet dari mana bang? Yah dari mancing sama Amitoy Expedition. Yang kelima belas, kalau lo hardcore player, selalu ikut world boss dan juga art boss. Terutama yang modenya itu peace alias damai. Yah ini cuma makan waktu 15-20 menitan aja kok. Dan lo bisa dapet equipment yang cukup mahal disini. Jadi ya gak bakal rugi buat ikutan gitu. So itu dia untuk pembahasannya kali ini. Kalau ada veteran yang mungkin bisa nambahin lagi tips-tips ini, bisa langsung komen di bawah ya. Oke, thank you for watching and see you on the next video. Bye!